Jika file Anda saat ini terkunci dan memiliki ekstensi dengan empat karakter, seperti XCBG, AVYU, dan lain-lain, maka Anda sedang terkena varian ransomware ID online. Jika saya bertanya, berapa harga dari file foto orang tua dan keluarga kita, video tingkah lucu anak kita yang pertama, dokumen tesis, hingga laporan kerja yang akan dipresentasikan besok. Tentu file tersebut tidak dapat diukur mahalnya, karena data bukan hanya sekedar algoritma lagi. File memiliki nilai sentimental yang tinggi, dan mampu menentukan karir kita ke depan. Sekarang bagaimana jika file Anda terkunci oleh virus dan muncul ekstensi seperti OOI, ELBIA, LOKI, dan masih banyak lagi? Tentu perasaan gusar muncul atau putus asa saat kerabat-kerabat menyuruh kita memformat saja hard disk yang menjadi ujung tanduk karir ataupun untuk melihat memori masa lalu yang indah. Sekarang tarik nafas dan dengarkan ini baik-baik. Data Anda dapat kembali 100% secara utuh, seperti semula, dan bergaransi. FixRansomware.com by Digipedia sebagai perusahaan software dan cyber security akan menjelaskan kepada Anda secara singkat dan runtuh bagaimana data Anda dapat dipulihkan 100%. Ya, berikut adalah dokumentasi proses pengerjaan rekryption ransomware terbaru dengan ekstensi VYIA. Dan kodenya telah ditemukan ini di dalam filenya. Oke, jadi ini pengerjaan file sebagian ya. Jadi yang dikerjakan itu sebagian folder saja. Jadi biayanya lebih terjangkau tentunya. Oke, jadi bisa dilihat di sini bahwa ini adalah kumpulan gambar-gambar dan skripsi. Dan di sini ya terdapat beberapa dokumen yang bisa dilihat. Ini semuanya VYIA ya, tidak bisa dibuka. Nah, jadi ini adalah pas pra untuk dokumentasi. Dan kami akan lanjutkan proses pengerjaannya setelah ini. Baik, jadi berikut adalah dokumentasi pasca pengerjaan bisa dilihat di sini bahwa kualitas dari filenya lossless. Dari kesemua file tidak akan ada yang masih ter-encrypt. Jadi semuanya lossless bisa dilihat di sini bahwa struktur filenya persis dengan video before-nya. Dan untuk file raw pun seperti video raw berukuran besar itu tetap akan bisa di-decreate. Bahkan walaupun file sudah dipindah-pindahkan. Begitu pula dengan archive yang mungkin sifatnya itu mudah untuk corrupt. Nah, ini masih bisa dibuka. Ya, bergitu pula dengan ini. File berukuran besar tidak akan corrupt. Bisa dites di window bahkan. Ya, tidak ada error sama sekali. Jadi ini adalah dokumentasi after dari VIA.